Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini kita dimana? Kita di Cinegoro pastinya Di Cinegoro Di Pelapatan Pasar Perempeng Oh iya Pelapatan yang kalau kesana nanti ke Asana 3 Caranya 5-3 Ini kita mau kemana, Bo? Ya kita nyari-nyari cipilan lah Kopi, makanan, apa lah Ini semuanya lah, kita juga lapar Ini mah, jadi kita cari makanan Minuman, dan cipilan Ayo Oke Jalan-jalan Masa nanya muayena, Bro Oh iya Sejen Nah ini Ini Apa ini? Normal New normal Itu ya? Normal Ini Kayak Itu ya, istilah Pademi Itu iya kan Ya betul, berarti mandiri sudah selesai Sudah selesai Berarti ini era baru Drink and refresh Min? Min Ini Best test Ini kayaknya menarik Itu ada Brul bomb Brul lupa coffee Oke lah Kita akan belajar Masuk Ayo Bro Kita open Untuk keleman Eh, tapi sudah di Kleman lagi ya Oke Oke Terima kasih Ini Bintang 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 Ini Apa ini Mas Bintang Ini kedai 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 Ini Makanya kok Ini rumah Ya, karena kita Hadir di masapan Oh Oh Makanya tadi kita Bertanya tadi Nah Ini rumah Ingat-ingat Andemian Oh Jadi ini berdiri di masapan Betul Berdiri di masapan Sudah berapa Bulan atau Ini sudah Dua tahun Sudah datang Sejak Juni tahun 2020 Berarti Awalnya Corona Itu teman-teman Di masa pandemi Ketika banyak orang yang Kalang kaput Yang Mas Bintang 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 Buat Kedai Bintang Mas Mas Umurnya berapa Tapi sudah punya Sudah berapa Sudah dengar teman-teman Berapa Kalian di mas 18 tahun Lepas 18 tahun Ya selesai lah teman-teman Tinggal selesai berapa Ini Menunya apa aja Mas Apakah hanya Makanan tingan Atau juga Makanan tingan Makanan tingan Kita ada semua Dari rumah Makanan tingkat Makanan tingkat Wah Menunya Mas Menunya Karena ini Disanya Minimalis Dan Nyaman Nah ini Ini dia Menunya Mas Mas Ini targetnya Target pasarnya Anak muda Kita Targetnya Seluruh pasar Seluruh pasar Bisa ya Tapi Disanya Lebih Anak muda Betul Itu empatnya Anak muda Teman-teman Menunya Menunya juga Kekinian Nasi goreng spesial Chicken Dari Cikeng Katu Dekatkan Emang Harus seperti ini Mas Bintang Namanya Menarik Oh gitu ya Benar Oke 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 Saya Karena saking Banyaknya Coba Disini Menu yang Sangat Bessler Yang mana Untuk Untuk makanannya Sendiri Ada Untuk Yang anak muda Biasanya Chicken Mentai Gajong Untuk Orang-orang Yang sudah tua Biasanya Ayam bakar Untuk Yang anak muda Biasanya Chicken Mentai Gajong Untuk Orang-orang Yang sudah tua Biasanya Ayam bakar Ini Orang yang sudah tua Bo Jadi kalau Anak muda Lebih yang Chicken Mentai Sama Gajong Ini makanan berat Ini makanan berat semua Ini berat atau ringan ini? Itu masuknya Snack 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 Betul Snack Saya akan nyari Nah ini Kalau snacknya yang Bessler Yang mana Mas Yang Bessler Kita ada Tau tuna Sama Cireng Kita ada Tau tuna Sama Cireng Kita ada Tau tuna Tau tuna Sama Cireng Itu Oh Itu ya Saya tahu Tuna Oke Tau tuna Kamu ya Tau Apa ini Corn mayo Resol Ya Itu Resol Mayo Tau Ya Nah Itu Keren Nah Ini minumannya Untuk minumannya Untuk yang jenis Kofi Kita Besarnya Bulpa Kofi Kopi susu Gula kelapa Pakofi Kopi susu Gula kelapa Pakofi Kopi susu Gula kelapa Pakofi Bula Kopi susu Gula kelapa Kopi susu Gula kelapa Berarti Gulanya dari kelapa Itu Gula kelapa Jadi Beda sama Bula arend Kalau gula arend Itu dari Pohon arend Kalo ini dari Pohon kelapa Ini ada Guli-gulinya Oke Kau Bulpa Kofi Sama apa mas? ini perfect kamu es atau hot? es atau hot? apa mas? ini dingin dingin hot ya? mas sempur dingin tetap oke ya berarti itu teman-teman menunya banyak ada makanan bedanya dan harganya juga terjangkau gak malam-malam dan nanti kita buktikan apakah what it dengan rasa dan itunya camilanya juga ada burger ini burger daging ini ada yang ayam ada yang sapi ini pokoknya bahasanya bahasanya menarik anak muda karena emang ini lebih ke anak muda mas ya arah tujuannya ini juga mas ya sudah punya jodoh belum? calon calon temen ya dia masih mau mencari ya gitu ya eh mas masih sekolah kelas 12 SMA kelas 3 lihat teman-teman SMA kelas 3 masih SMA sudah saya gak tau loh ini saya kira sudah lulus tapi apa? bukan karena wajahnya keliatan kita sudah lihat ini kanten banget mbak ya cuma kok sudah punya usaha gitu loh yang saya lihat oh saya kira sudah kuliah masih SMA baru naik kelas 12 boleh disebutkan ya sekolahnya di mana? ya boleh gak? oh boleh di mana mas? di SMA renggir 47 SME nya dulu mana SMA? dulu SME nya di SMA Mama Dia 9 haaah SME nya di SMA Mama Dia 9 SME nya di SMA Mama Dia 9 haaah SME nya di SMA Mama Dia 9 haaah SME SME Muhammad Dia 9 betul menghasilkan perusahaan yang luar biasa Entrepreneurship mantap mantap minumnya banyak teman-teman gak ada cappuccino gue lupa coffee yang tadi kata Mas Bintang dari gula kelapa betul 7 gula ada gak selain disini yang paling lupa? gak ada wah satu-satunya betul saya juga penasar kayak gimana saya juga baru tau ya ada perfect coffee banyak-banyak yang gue ada Thai tea itu Thailand Thai ya? betul baik sekali Thai Thailand green tea teh jol boleh gue nanti aja pesennya ya? terus sekarang? nanti aja oke 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 ya boleh lihat proses oke boleh jadi tadi kita pesennya itu nah jadi kita akan lihat host the session ya jadi tadi teman-teman ya kita sudah sedikit berbicara dengan Mas Bintang dan kita izin untuk melihat proses masaknya dan diizinkan jadi ownernya memang humble humble ramah ramah yang paling penting berarti kita masuk disiapan dulu jadi lagi disiapan sama hari kamu itu berarti punya owner ya? iya owner masih SMA kelas 12 sudah jadi owner berarti dia jadi owner itu sejak kelas 1 SMA tapi gak ada alasan bagi teman-teman apa ya gak adalah itu perkaryan pasti banyak jalan perkaryan ini contohnya Mas Bintang itu oh iya Mastin kok anda itu kok punya pikirannya buat gue? kan loh buat usaha ini kenapa? karena Mas SMA Mas SMA kan masih terpain-pain lah iya nah ini kok punya jaringin usaha ini kenapa? karena saya punya setan-setan waktu SMP untuk punya usaha saya sebelum waktu SMA belum kebingiran saya belum punya main apalagi kalau Jerman itu pasti pikirnya kalau Coy ya enggak cewek lah tapi ini sangat luar biasa iya iya luar biasa kan luar biasa pokoknya bagi teman-teman khususnya anak muda jangan menyerah dengan keadaan contohnya Mas Bintang ketika pandemi melandan dan negara kita banyak orang yang collab Mas Bintang malah membuka busa ini normal Mas Bintang punya normal hanya ada disini atau ada cabang? kita ada 2 cabang di Pujasera Polres sama di Jalan KS Tupul bagus berarti 3 1 sini 2 Polres KS Tiga KS Tupul betul kelasnya GSM A sudah punya 3 terbeda secara terpenuhi untuk jadi calon menang untuk cuma dapat mas Bintang boleh tanya teman-teman busa-teman bagaimana sejarah menjualan kemurusia ini trafficnya pasti ada jatuh teman-teman seperti biasa untuk usaha itu pasti 3-6 bulan pertama itu rame itu lalu setelah itu ada masa penjualan turun nah dari situ kita harus bisa menemukan pasar yang gimana itu benar-benar jadi pasar kita karena akhirnya saya setelah menemukan perbedaan dari pasar masuk dari toko-toko yang lain saya buka sampai jam 3 waktu jadi pasar saya itu rame nya jam 9 ke atas jam 9 malam itu yang mereka lihat tadi pas Bintang mengacakan 3-6 bulan itu rame ya sudah seperti biasa ya terus itu turun turun pasti tidak tidak seramai 3-6 bulan 3 tempat itu oh iya iya makanya bagi teman-teman yang punya usaha kalau misalnya habis rame terutup berarti jangan itu itu seperti itu ya jujur-jurun kalau ada yang baru banyak yang datang setelah itu kalau tidak cocok atau mungkin mereka cari yang lain dari yang lain nyoba-nyoba betul jadi pinter-pinternya kita ketika waktu setelah itu kita nyari pasar kita itu betul kita mau bagaimana cari inovasi ya itu mulai bukanya seberapa sekarang untuk sekarang bukanya jam 9 pagi sampai jam 3 pagi 9 pagi sampai jam 3 pagi kalau ini saya ada yang berangkuli di pikiran saya bagaimana tadi kan sempat mengalami perubahan ya pasalnya 1-5 bulan baik gitu tapi 6 bulan ke atasan burung tapi kok sampai penyajar kita buka jam 9 sampai jam 3 itu kenapa itu kan aneh lah betul jawabnya kok tambah malam sampai pagi itu kenapa jadi gini sebagai seorang yang terbranker kita harus berani ambil resiko sebagai seorang yang terbranker kita harus berani ambil resiko sebagai seorang yang terbranker kita harus berani ambil resiko karena saya lihat di kotak-kotak besar itu kayak di KFC kita bukanya 24 jam nah saya mereka berani akhirnya saya coba dan ternyata benar ternyata malam itu banyak orang kapan oh berarti semakin malam semakin rame ya betul semakin malam semakin rame berarti mas bintang dia punya referensi berasim melihat seperti itu ya betul eh mas bintang berarti kan otomatis sangkan punya karyawan betul semakin vira biasa lagi sudah punya kedai punya karyawan boleh tau gak nama karyawan karyawan saya kurang lebihnya ada 9 berarti setiap kerja ada 3 tiga atau gimana beda-beda biasanya ada yang saya rolling-rolling sesuai kebutuhan juga tapi bukanya 3 tempat itu sama jamnya untuk yang sampai jam 3 untuk yang puja serapores itu sampai jam 11 malam betul tapi tetap setelahnya jam 9 pagi ya betul jadi bagi temen-temen yang suka bergadang malam ingin nonton sampai pagi ya di sini ini normal ya kan di jalan Gajang Mada pas perabatan betul mas mas saya mau tanya ini apa maksudnya untuk ini kan ini seman gak ada parkernya mas betul betul sekali itu untuk mengisiasatnya itu gimana sekarang kan ada orang ketika mau kesini kan tunggu gak betul sekali itu gimana cara seakan untuk mengisiasati itu maksudnya jalan-jalannya gimana apakah terpikirkan sama-sama atau enggak jadi begini ini saya anggap sebagai kelebihan saya kelebihan saya kelebihan saya penggunaan saya lebih fokusnya di online lewat Grab dan Gojek jadi bisa saya bilang untuk nomorong disini itu hanya 20% aja jadi sangat tak jarang saya lebih banyak lewat Grab dan Gojek sama Ojek offline Ojek 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 jadi memang saya memang sudah menyakirkan kalau seperti ini sehingga lebih fokus ke online betul sekali dan untuk nge-normal sendiri adalah terfavorit dan terlaris di aplikasi Gojek ini ini kemungkinan banyak ini teman-teman pemuda atau orang-orang yang sudah punya usaha kan pasti ada yang burung lah gimana untuk cara daftar ke online dan mungkin bisa di-sharing itu oh iya jadi untuk daftar ke online nya itu sangat gampang sekali jadi kita download aja aplikasi untuk Gojek itu ada Bobis untuk Grab itu pakai Grab Mercer nanti disana langsung ada prosesnya dan itu gampang gak ribet hmm betul ya betul ya emang bener sih beberapa parah juga gak parah sebenarnya ada Gojek dan Grab oh penting ya Gojek itu Bobis ya ya untuk yang jual itu itu pakenya Bobis untuk Gojek itu untuk kita beli oh gitu kalau yang dulu nanti apa Grab Mercer Grab Mercer gitu tapi segini nya teman-teman ini contoh entrepreneur yang sukses luar biasa anak SMA kelas bukan kelas 1 sudah mulai punya kedai normal dia bangkit ketika banyak orang sekarang kabut terkena pandemi dan ini luar biasa jadi menggunakan nama yang kamu pakai new normal kan? itu waktu itu waktu istilah new normal baru dicetuskan itu langsung saya pakai nama ini aja berarti makanya gini tidak dari awal ingin bentuk dan namanya normal itu enggak ya? enggak itu enggak sengaja momentumnya pas banget betul sekali tapi tapi terus aja sampai normal tetap normal terang keman oh iya yang jelas yang jelas dulu aluni SMB metamad itu lepas iya iya jadi ya itu bagi teman-teman yang punya putra putri cantratu menceklahkan di SMB Muhammad 19 sekali ya hari best house dulu aja oke teman-teman sekarang ayo kita melihat proses pembuatan makanan yang kita pesan-pesan untuk break-off nanti aja nanti aja ya nanti aja oh iya oh iya ini teman-teman jampurnya ini normal bersih ayo bro ini boleh apa mbak ini boleh gajong sama ikan bersih apa gajong gajong teling setelan ya teling setelan korea korea itu digoreng ini banyak siapa namanya ngga namanya ijen ijjah iya dan sabar untuk merasakan ada gajong iya itu disini katanya mas onertnya peser rakyong iya itu air yang itu ayam crispy sama saus oh ayam crispy ya emang itu dari korea mbak? iya, yang terinsir dari korea oh terinsir dari korea mbaknya sudah lama pada sini mbak? sudah sudah setahun oh sudah setahun kata mas kena kan bukanya dari paki sampai paki lagi iya, mbaknya juga ada paki mbak ini yang sistemnya persif iya beruntung lah kita oke kita apanya? mas ya lagi apa? lagi buat bulupak kopi oh bulupak kopi sudah jadi mas? sudah krisna krisna ya? sudah lama di sini? baru satu bulan oh baru satu bulan ya? hari awan baru oke, habisnya terkanteng ini masih sekolah atau sudah lulus? lulus tahun ini oh baru lulus ya? oh berarti di nyuruh malu itu pemuda-muda semua lho ada pemudanya lho pemuda semua lho ya mbaknya masih sekolah atau sudah lulus mbak? sudah lulus berarti di sini atau sambil kuliah? selainnya baru selesai ini mbak itu gosong gak? enggak 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 berarti sudah selesai mbak? tinggal ngasih selesai tinggal ngasih selesai oh iya apalagi bro sudah ya? kita tunggu aja iya oke, jadi ini teman-teman silahkan di syuting keadaan dapurnya juga bersih jadi gak usah takut untuk belajar di new normal oke, ayo kita ke depan lagi menunggu di antar perkenan ya tadi teman-teman silahkan sendiri bagaimana jadi suasana di kertinya juga bersih terima kasih 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 terima kasih